hai hai Halo semuanya Assalamualaikum jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin jamur goreng crispy ini ada jamur ini enggak ada setengah kilo sih tadi paling cuman 400 gram ya ini bumbu-bungunya dan empat siung bawang putih merica ketumbar sama kunyit dan ini kaldu bubuk sama garam secukupnya ya Nah sekarang ini ada tepung tepung tapioka sama tepung beras ini aku nanti mau pakenya perbandingannya dua dua banding satu untuk punya Oke tepung berasnya jadi lebih banyak tepung tapiokanya ya Oke ini sekarang bumbunya mau aku halusin dulu ini ada ini bumbu-bumbunya ada ketumbar merica sama bawang putih sama kunyit dihalusin ini kaldu bubuk sama Hai engkau garamnya cukupnya aja pakainya sekarang mau dicampur supaya ini rasanya merata ini karena anak-anak sekarang lagi belajar di rumah jadi lebih banyak minta cemilan di rumah ya Jadi harus saya harus bikin sendiri dan ini salah satu favorit cemilan anak saya juga Oke sekarang ini kan saya tidak diamkan sebentar supaya merasuk ya bumbunya eh siapkan dulu wajahnya minyaknya biar panas dulu ya Sekarang aku mau ambil tepungnya ini tepungnya ini misalnya kalau satu sendok ini sendok besar gini ini tepung tapiokonya ini tepung berasnya setengahnya setengahnya Oke terus aku ambil lagi satu sendok lagi setengahnya lagi dan aku campur-campur ini langsung aja jamurnya dimasukin ini tadi jamurnya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya sebelum dikasih bumbu jadi udah basah tadi karena dicuci tadi ya habis disuir-suir baru saya cuci ini langsung gini aja langsung dimasukkan Oke sambil saya lanjutkan menggoreng jamurnya jangan lupa ya yang belum bantu subscribe bisa bantu subscribe like and share nya ya dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ini kita memang sekarang harus pintar-pintar ya bikin cemilan yang sehat untuk anak jadi nih sekarang hari ini saya mau bikin jamurnya goreng crispy ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah matau oke ini udah matau oke ini jangan lupa ya kalau mau memasukkan jamurnya lagi di wajah ini harus dibersihkan dulu supaya nggak bikin gosong oke ini saya lanjutkan lagi untuk jamur selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini yang terakhir jadi kalau misalnya ini udah seperti ini sudah menggumpal seperti ini bisa ditambahkan tepungnya lagi supaya nanti gak pada nempel semuanya jadi bisa ditemukan tepungnya sedikit-sedikit aja oke ini yang udah mateng ini keriuknya tahan lama ya dan rasanya sangat enak silahkan mencoba ya buat buda-buda yang lagi di rumah oke ini dia resep sederhana dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye-bye